Di antara, berjuta-juta kelahiran Thalassemia yang diderita seseorang sebenarnya dapat dicegah sejak dini. Caranya dimulai sejak pasangan yang hendak menikah melakukan pemeriksaan thalassemia terlebih dahulu. Hasilnya akan menentukan apakah pernikahan dapat dilanjutkan atau tidak. Namun bisa juga dengan pilihan lain, yaitu pernikahan dapat dilakukan namun tidak disarankan memiliki anak biologis. Nah, di beberapa negara itu telah memberlakukan. Jadi, ketika kedua pasang akan menikah, artinya kalau di kita sebelum ke KUA ya, dia sudah harus punya kartu thalassemia. Karena banyak sekali pasien thalassemia yang ada di negara tersebut. Dan karena dibiayain oleh pemerintah dan pemerintah sangat terbebanin, makanya dia sudah memperlakukan. Ada dua pilihan ketika mereka tetap menikah. Yang pertama, silakan menikah tetapi tidak boleh punya anak biologis. Atau tidak menikah. Itu yang sudah diberlakukan di beberapa negara. Windy menyebut sampai saat ini di Indonesia belum ada penderita thalassemia yang dapat disembuhkan. Jika harus melakukan pengobatan ke luar negeri, tentu memerlukan biaya yang sangat mahal. Berdasarkan data yang dihimpun POP di Kalbar, ada peningkatan penderita thalassemia setiap tahun. Pada tahun 2018, ada 185 penderita thalassemia di Kalbar. Meningkat pada tahun 2020 menjadi 213 orang.